DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Pilkada dalam sidang paripurna. Meski sudah direvisi, syarat calon independen tidak diperberat dan anggota Dewan tetap harus mundur jika mencalonkan diri. Dalam Undang-Undang itu, persyaratan calon independen batal diperberat. Syarat bagi calon independen tetap paling sedikit 6,5% dan paling banyak 10% dari daftar pemilih tetap. Selain itu, syarat dukungan pasangan calon dari parpol serta kewajiban anggota legislatif untuk mundur jika mencalonkan diri juga tidak berubah. Syarat dukungan pasangan calon dari partai politik tetap sebesar 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu. Sementara untuk anggota legislatif harus mundur jika pencalonannya telah ditetapkan oleh KPU. Namun demikian, calon petahana cukup mengajukan cuti jika mencalonkan kembali. Apakah KPU tenang perubahan kejualan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 karena penetapan peratuan pemerintah penggali Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan, gubernur, depati, dan wali kota dapat disetujui untuk disyukkan menjadi Undang-Undang. Sejujurnya, bismillah.